Halo sahabat tersinta dimanapun kalian tak ada jumpa lagi dengan saya Pri Bumi Bandung dari Swizzeland Hari ini saya akan sharing dan memberikan informasi jika kalian datang ke negara Swiss dan berkunjung ke kota Suri dan kalian pun bisa melakukan boat tour ya dimana bisa memilih jadi ada boat yang jarak jauh ya dari kota Suri menuju Rapperswil atau juga yang jarak dekat nah karena saya tinggal tidak jauh dari Danau Suri maka kalau ada kesempatan ya seperti hari ini saya pun dengan suami hanya melewatkan waktu kita karena udara cerah dengan menaiki berahu dari kota Menedorf kota tersebut sudah ada di tengah-tengah di Danau Suri dan sekarang saya pun nanti akan stop di satu insel yang kecil ya pulau kecil yang ada di Danau Suri namanya Insel Ufano dan juga akan memperlihatkan kepada kalian bagaimana suasananya di danau tersebut untuk selengkapnya silahkan diikuti videonya yang paling menarik biasanya kalau di negara Swiss ini kemanapun kita pergi ya ke puncak gunung sekalipun kita selalu menemukan ada restoran seperti yang kalian lihat ya di belakang saya di insel atau pulau yang kecil ini di tengah-tengah Danau Suri ada restoran juga dan banyak pengunjungnya yang datang ke sini mereka mempergunakan kapal perahu ya yang seperti juga saya lakukan jadi begitulah salah satu kegiatan atau kebiasaan masyarakat disini ya kalau mereka mempunyai waktu mereka mendekatkan dirinya kepada natur alam seperti ini dan di depan saya juga ada sapinya ya teman-teman jadi memang keindahan alamnya sangat luar biasa di negara ini inilah yang bisa saya lihat ya tepat di depan saya ada sepasang sapi ya lagi santai-santai juga menikmati juacana hari ini dan di sebelah sananya pun juga ada banyak sapi juga ya di belakangnya adalah tanaman anggur di mana kalau tadi saya sudah lihat itu sudah selesai dipanen teman-teman jadi buahnya sudah pada nggak ada dan beginilah suasana di pulau kecil Ufano ini kita bisa berjalan-jalan jadi pulau nya itu tidak begitu besar namun banyak sekali orang yang datang kesini hanya untuk berjalan-jalan di sekitarnya dan juga karena ada restoran jadi mereka pun akan stop minum di restoran dan disini saya perlu informasikan kalau di negara Swiss timetable selalu on time sekarang saya ada di pulau yang kecil pun ya menunggu perahu dan perahu tersebut akan datang on time teman-teman jadi informasi sekali lagi bis, kereta, tram pokoknya kebanyakan kalau di negara ini itu selalu on time jika saja ada keterlambatan maka informasi itu sudah diberikan sebelumnya sehingga untuk teman-teman yang akan menunggu negara ini kalian nggak perlu khawatir dan sekarang pun perahu yang akan saya tumpangi sudah merapat sudah mau datang ya dan ini tuh on time banget jadi teman-teman kalau fasilitas transportasi di negara Swiss ini sangatlah bagus kalian mau menaiki transportasi umum apapun kalau masalah on time ya sekali lagi sampai saat ini yang saya rasakan selalu bagus sekali layanan perahu ini pun datang ke pulau kecil ini setiap setengah jam teman-teman jadi kita bisa dengan bebas menentukan ya jamnya akhirnya tadi ketika saya datang saya melihat atau saya memerlukan waktu 2 jam untuk santai di pulau kecil ini dan nanti saya akan pulang ke rumah hanya dengan menaiki perahu ini lagi jaraknya pun tidak jauh ya saya menaiki perahu ini hanya sekitar 10 menit saja dan tentunya begini kita mulai perjalanan dengan menaiki perahu jadi salah satu kegiatan yang bisa kita lakukan dan sekali lagi kalau mengunding kota Surik kita bisa juga memakai perahu atau boat ini untuk mengelilingi danau Surik dan tentunya kita bisa stop-stop ya di daerah-daerah yang berada di sekitar pinggir danau ini karena rumah saya sekali lagi berada di tengah-tengah antara Surik dan Rappers Wheel sehingga saya menaiki hari ini hanya jarak betak saja untuk memperlihatkan kepada teman-teman dan sekalian karena kami sudah pensiun ya teman-teman jadi punya banyak waktu untuk menikmati hari-hari dengan melakukan kegiatan sesuatu cantik sekali kalau kita menaiki kapal perahu di Renong Curi maka suasana tempat-tempat di sekeliling danau itu seperti ini dan perahu ini tentunya stop di setiap desa atau tempat-tempat yang ada di pinggir danau salah satunya pun kita bisa melihat suasana saat ini adalah awal musim gugur di negara ini saya masih melihat ada beberapa orang yang tidak berenang ya tetapi mereka hanya berjemur saja karena kadang-kadang mataharinya masih terang-benderang masih cukup hangat untuk udara saat ini nah teman-teman saya berharap dengan adanya video ini pun kalian akan terhibur dan juga menambah wawasan setidak-tidaknya mengetahui suasana di sekitar danau syurih di negara swis seperti ini di depan sana pun kita bisa melihat pegunungan yang kalau saya melihat langitnya itu kurang cerah hari ini ya ada banyak awannya juga teman-teman bisa melihat pepohonan yang sebagian sudah berubah warna karena musim gugur atau autumn akan segera tiba salah satu yang membuat saya selalu kagum dan takjub untuk negara swis adalah kebersihannya seperti teman-teman kalian lihat ini adalah danau yang cukup besar kalau menurut saya pun sangat besar ya panjang dari kota syurih menuju kota raperswil itu sekitar 40 km dan kalau kita mengelilingi danau ini lebih dari 80 km jadi ini sangat besar tapi kita akan lihat danau ini sangat bersih sekali tentu saja bukan hanya danau syuri melainkan semua danau yang ada di negara swis airnya itu sangat bersih terkecuali ada beberapa danau yang dimiliki oleh beberapa negara danau yang ada di tengah-tengah negara swis bahkan di danau lokarno tersebut ya ada di tempat-tempat tertentu itu dilarang berenang karena airnya tidak memenuhi persyaratan kebersihan untuk negara swis tidak terasa perjalanan saya akan segera keluar dari kapal perahu ini karena tujuan sudah sampai sekali lagi sekali lagi jika kalian ada saran dan komen atau pendapat kalian bisa menulisnya di kolom komentar teman-teman dan kalau kita lihat ya hampir di setiap desa dimana kita berhenti selalu ada pemandangan gereja-gereja disini karena di swisseland mayoritas orang beragama kristen namun tentu saja di negara ini pun banyak yang menganut agama lainnya seperti agama islam atau juga yahudi ya dan juga buddha atau hindu pokoknya toleransi beragama di negara ini sangat baik tidak dipermasalahkan kita saling menghormati agama apapun sehingga kenyamanan kedamaian tercipta di negara ini sangatlah nyaman sekali demikianlah sharing saya untuk kesempatan video kali ini saya Peribumi Bandung mengucapkan terima kasih semoga kalian terhibur dan sampai jumpa di video selanjutnya goodbye bye 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 Terima kasih.